Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel MAS Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ringkasan materi PPG bidang pedagogik Untuk semua mata pelajaran Tentang kompetensi guru Kita langsung saja Rumusan kompetensi guru telah dituangkan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang guru dan dosen pasal 10 ayat 1 Bahwa kompetensi guru itu meliputi 4 inti Yaitu Yang pertama kompetensi pedagogik Yang kedua kompetensi profesional Yang ketiga kompetensi sosial Dan yang keempat kompetensi kepribadian Diagram berikut ini mempresentasikan bahwa Keempat kompetensi tersebut Adalah satu kesatuan yang harus dimiliki oleh seorang guru Yang pertama adalah kompetensi pedagogik Apa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru Yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran Jadi kompetensi pedagogik itu ada dua intinya Yang pertama adalah pengetahuan terhadap peserta didik dan yang kedua adalah pengelolaan pembelajaran Dua inti ini memiliki masing-masing indikator Menurut permendiknas nomor 16 tahun 2007 Bahwa indikator seorang guru yang memiliki kompetensi pedagogik itu adalah sebagai berikut Yang pertama menguasai karakteristik peserta didik Baik dari segi aspek fisik Moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual Yang kedua menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran Yang ketiga mengembangkan kurikulum Yang keempat menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik Yang kelima memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Yang keenam memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik Yang selanjutnya berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik Kemudian menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar Selanjutnya memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi Kemudian yang terakhir adalah melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran Ini adalah indikator seorang guru yang memiliki kompetensi pedagogik Dan berwibawah yang bisa menjadi teladan bagi peserta didik Ciri-ciri guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik adalah Yang pertama bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia Jadi seorang guru tersebut dikatakan memiliki kompetensi kepribadian adalah Dia patuh terhadap norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Indonesia Kemudian yang kedua memiliki sifat pribadi yang jujur Berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat Yang ketiga menunjukkan etos kerja Tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri Yang terakhir adalah menjunjung tinggi kode etik profesi guru Jadi di kode etik profesi guru tersebut ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh seorang guru Selanjutnya adalah kompetensi sosial Apa yang dimaksud dengan kompetensi sosial? Kompetensi sosial adalah kemampuan pengajar untuk berkomunikasi dan bersosialisasi Baik dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, siswa, dan masyarakat sekitar Ada yang mengatakan bahwa di sekolah guru menjadi pengajar, pembimbing, serta teladan bagi para siswa Di masyarakat guru merupakan figur teladan bagi masyarakat di sekitarnya Yang memberikan kontribusi positif dalam norma-norma sosial di masyarakat Jadi pernyataan ini adalah benar Oleh sebab itu, kompetensi sosial ini penting dimiliki bagi seorang pendidik Yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain Kita lanjut Ciri-ciri guru yang memiliki kompetensi sosial Yang pertama, bersikap inklusif atau ramah atau friendly Kemudian bertindak objektif serta tidak diskriminatif Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik Tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat Kemudian yang terakhir adalah mampu beradaptasi di tempat bertugas dimanapun ditempatkan Kita lanjut Yang terakhir, kompetensi profesional Apa itu kompetensi profesional? Kompetensi profesional adalah Kemampuan seorang guru yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam Nah penguasaan ini Terkait dengan atau mencakup penguasaan isi materi pembelajaran Kemudian yang kedua, penguasaan keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum Kemudian yang ketiga adalah menambah wawasan keilmuan Nah sekarang kita akan bahas satu persatu contohnya dari tiga poin ini Yang pertama adalah penguasaan isi materi pembelajaran Itu bisa berupa Satu, menguasai materi secara utuh Struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu Kemudian yang kedua adalah penguasaan keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum Itu bisa berupa Satu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar KIKD Dari mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu Contohnya adalah Satu, memahami standar kompetensi Yang kedua, memahami kompetensi dasar Dan yang ketiga, memahami tujuan pembelajaran Kemudian selanjutnya adalah Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif Kemudian yang terakhir adalah menambah wawasan keilmuan Satu, mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan Kemudian yang kedua adalah Memanfaatkan teknologi dan informasi atau TIK Untuk ciri-ciri guru yang memiliki kompetensi profesional Bisa dilihat di sini teman-teman ya Bisa dibaca Pada abad 21 yang ditandai dengan kehadiran era media atau digital age Sangat berpengaruh pada pengelolaan pembelajaran dan perubahan karakteristik siswa Pembelajaran abad 21 menjadi keharusan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi Serta pengelolaan pembelajaran yang berpusat pada siswa Guru dituntut untuk mampu merubah pola pembelajaran Dari teacher-centered learning Pembelajaran yang berpusat pada guru Menuju student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa Kemudian apa bedanya pembelajaran yang berpusat pada guru dengan yang berpusat pada siswa Biasanya teacher-centered learning ini komunikasi terjadi satu arah Guru lebih banyak ceramah, memberikan paket, dan lain sebagainya Kalau student-centered learning ini biasanya siswa itu mencari sendiri Guru tugasnya hanya membimbing, memotivasi Nanti siswa yang lebih aktif Kira-kira itulah bedanya teman-teman Kenapa pembelajaran yang berpusat pada guru itu diahirkan atau difokuskan kepada pembelajaran yang berpusat pada siswa Tidak lain adalah supaya bisa menghasilkan peserta didik yang memiliki keterampilan 4C Yaitu communication, collaboration, critical thinking and problem solving, kemudian creativity and innovation Yang pertama adalah bisa menghasilkan siswa yang komunikatif Kemudian yang bisa bekerja sama, collaboration Kemudian yang ketiga critical thinking Siswa yang kritis Kemudian yang keempat adalah kreatif dan berinovasi Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih